Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin bolu susu kental manis kukus ini rasanya enak, super lembut dan nyoklat nah bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang digunakan simak terus videonya sampai selesai bahan-bahannya pertama siapkan wadah, masukkan 4 butir telur berikutnya 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan lanjut tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,5 sendok teh baking powder 1 sendok teh vanila, bisa diganti dengan vanili bubuk atau vanili cair berikutnya 1 sendok teh emosifier, saya pakai SP atau bisa diganti dengan TBM atau Ovalet semua bahan ini dimixer dengan kecepatan rendah ke kecepatan paling tinggi sampai adonan mengembangkan tau putih dan berjejak ya nah setelah mengembang kental putih berjejak seperti ini kemudian masukkan bahan keringnya disini ada 170 gram tepung terigu atau setara dengan 17 sendok makan untuk tepung terigunya disaring ya supaya tidak mengumpal terima kasih telah menonton! lanjut diaduk dulu seperti ini supaya tidak beterbangan saat dimixer nah kemudian ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata setelah tercampur rata lanjut masukkan 30 gram coklat bubuk atau setara dengan 4 sendok makan ini disaring juga ya supaya tidak mengumpal dan ini diaduk dulu seperti ini supaya tidak beterbangan saat dimixer lanjut masukkan 2 bungkus susu kental manis coklat ini saya pakai yang 38 gram ya dan ini dimixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata bersihkan pinggir-pinggirnya seperti ini menggunakan spatula supaya semua tercampur rata ya lalu ini diaduk lagi atau dimixer lagi sampai tercampur rata jangan terlalu lama dimixer cukup sampai tercampur rata setelah tercampur rata setelah tercampur rata lanjut bahan terakhir 120 ml minyak goreng ini langsung saya masukkan semua dan dimixer lagi sampai tercampur rata nah ini sudah tercampur rata teman-teman sudah cukup lanjut aduk menggunakan spatula pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah wah ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa bantu dukung dan supportnya dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe dan jangan lupa di nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya terima kasih nah ini adonannya sudah tercampur rata kalau teman-teman sudah siap untuk digunakan selanjutnya siapkan loyang ini saya pakai ukuran 22 cm ya atau bisa juga menggunakan loyang ukuran 20 cm ini loyangnya sudah diolesi dengan margarin secara merata dan ditaburi dengan tepung terigu diatasnya selanjutnya langsung masukkan adonan yang sudah kita buat tadi ya setelah adonan masuk jangan lupa dihentak-hentakkan seperti ini supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam nah ini sudah selesai teman-teman siap untuk dikukus sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan ini sudah mendidih langsung saja masukkan loyangnya dan ditutup jangan lupa tutupnya di alasi kain supaya airnya tidak netes ini akan kita kukus selama 25-30 menit atau sampai matang sesuaikan saja ya waduh ada yang pernah ngalamin bolu kukusnya seperti ini kenapa permukaan bolunya bergelombang sebenarnya banyak penyebab bolu kukus bergelombang dan salah satunya yaitu apinya terlalu besar jadi di awal saat kukusannya dipanaskan saya menggunakan api besar dan setelah mendidih saya lupa mengecilkan apinya sehingga dalam proses pengukusan apinya besar terhasil bolunya bergelombang seperti ini jadi bagi teman-teman yang mau bikin bolu kukus atau brownies jangan lupa perhatikan api kompor api kompor harus stabil jadi apinya jangan kebesaran dan jangan terlalu kecil jadi gunakan api sedang cenderung kecil ya lanjut kita kembali lagi ke bolu yang tadi ini bolunya sudah matang ya sudah dites tusuk sudah kering ini sudah saya keluarkan dari loyang untuk mengatasi supaya tidak terlihat jelek permukaannya ini akan kita beri topping saya menggunakan coklat batang yang sudah dilelehkan olesi secara merata ya atau bisa juga diganti dengan wipe cream atau buttercream sesuaikan saja dengan selera masing-masing dan lanjut diatasnya saya taburi dengan mese coklat nah ini hasilnya teman-teman bolu susu kental manis coklatnya sudah jadi ini terlihat cantik setelah diberi topping ini akan kita coba gimana rasanya ya langsung saja potong-potong bolunya kalau dari tekstur berasa dari potongannya bolunya itu lembut dan ini kita coba ya kita lihat bagian dalamnya dari patahannya juga berasa bolunya itu lembut dan bagian dalamnya seperti ini matang sempurna dan ini kita coba ya Bismillah hmmm rasanya enak banget super lembut super nyoklat dan manisnya juga pas dan ini juga tidak seret sama sekali walaupun permukaannya kurang cantik bergelombang tapi rasanya seriusan enak teman-teman lembut banget selamat mencoba ya semoga berhasil nah sekian dulu resep hari ini kalau teman-teman suka videonya jangan lupa tekan tombol like subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep berikutnya terima kasih selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati